Kevin Dix sudah tiba di Jakarta Kedatangan Kevin Dix langsung disambut gembira oleh semua rekan satu tim skuad Garuda Pernyataan percaya diri Martin Paes jelang hadapi Jepang Ia mengaku tidak gugup sedikit pun menghadapi Lionel Messi Begitupun dengan semua lawan yang akan dihadapi termasuk Jepang Tak membuat Martin Paes mindel Sudah jatuh, tertimpa tangga pula Itulah kalimat yang sedang Mesh Hiljes rasakan Secara mengejutkan, tiba-tiba saja netizen Indonesia justru menyerang Hiljes beserta akun Club 20 Seluruh pemain Jepang sudah tiba di Indonesia Media asal Jepang menyebut Ternyata potensi kekuatan Indonesia lebih membuat Hajime Moriasu khawatir Dibandingkan dengan kekuatan Australia dan Arab Saudi Yang cenderung lebih mudah dianalisis Akui kualitas Kevin Dix yang kerap mengawal bintang dunia di Liga Champion Reaksi timnas Jepang saat mengetahui ternyata Kevin Dix sudah sah menjadi bagian dari skuad Garuda Seserius inilah persiapan Jepang jelang menghadapi Indonesia Bahkan memiliki tim khusus untuk memetakan kekuatan Indonesia Hingga mengirim 3000 supporter untuk mengangkat moral para pemain Jepang di kandang Indonesia Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai Agar Anda dapat memahaminya secara utuh Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum Kevin Dix sudah tiba di Jakarta Kedatangan Kevin Dix langsung disambut gembira oleh semua rekan satu tim skuad Garuda Kevin Dix sudah tiba di Jakarta lebih awal dari jadwal perkiraan Ia mengaku sangat senang dan bangga oleh sambutan semua masyarakat Indonesia Mulai dari penerbangan di Denhak, Denmark Hingga sampai Indonesia Ia mengaku terus dipantau oleh ribuan pendukungnya di sosial media Sambutan dengan penuh kegembiraan pun langsung ia rasakan Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta Ratusan supporter beserta awak media sudah menantikan kehadirannya di Bandara Ia mengaku sangat bahagia Apa yang ia rasakan saat ini belum pernah ia rasakan sebelumnya Ia merasa layaknya sang superstar yang selalu dinanti penggemarnya Tak hanya diikuti oleh para supporter Bahkan, sejak dari Bandara hingga sampai di hotel Ia sempat terkejut dengan pengawalan ketat ia peroleh Sepanjang perjalanan Kevin Dix masih belum percaya Apa yang ia dapatkan lebih dari apa yang ia kira Mulai dari pancaraan kebahagiaan yang ia rasakan langsung dari warga Indonesia Pengawalan ketat bagaikan seorang superstar Hingga pengikut di Instagram pribadinya langsung meroket Semenjak ia dikabarkan akan bergabung skuad Garuda Tak cukup sampai di situ kebahagiaan dengan penuh bangga yang Kevin Dix rasakan Setibanya di hotel, ternyata dia sudah dinantikan oleh semua pemain, staff, dan seluruh ofisial timnas Indonesia Hingga saat ini, Kevin Dix mengaku sangat senang dan bangga Bisa bergabung skuad Garuda dan dipastikan akan debut melawan Jepang yang notabene-nya merupakan tim terbaik Asia Sekaligus salah satu raksasa dunia Sebelumnya, Kevin Dix mengaku Jiwa, raga, air mata, hingga darah Semuanya akan diberikan untuk negaranya saat ini yaitu Indonesia Menarik untuk dinanti debut Kevin Dix melawan Jepang yang sudah dinantikan oleh jutaan rakyat Indonesia Pengakuan percaya diri tinggi Martin Paes jelang berduel melawan Jepang Martin Paes dengan percaya diri mengaku Bahwa dirinya tidak pernah gugup menghadapi siapapun Termasuk pemain terbaik dunia saat ini Yaitu Lionel Messi Ia mengaku, ia tak sedikit pun merasa cemas menghadapi pemain atau tim dunia lainnya termasuk Jepang Ia merasa, dirinya bersama timnas Indonesia saat ini sudah berada di titik tim yang patut diperhitungkan Jika lawan saja merasa percaya diri menghadapi kita Maka akan menjadi kerugian besar jika kita yang justru merasa khawatir menghadapi lawan Salah satu kunci kesuksesan dalam pertandingan Setiap pemain harus memiliki keyakinan Serta rasa percaya diri untuk menghadapi setiap lawan tanpa harus meremehkan Martin Paes mengaku Skuad timnas Indonesia saat ini sudah sangat solid Maka Paes dan kawan-kawan tidak pernah sedikit pun minder menghadapi semua lawan di grup C Termasuk Jepang Dari pernyataan Martin Paes tersebut Membuat semua rekan satu tim makin percaya diri Gawang yang dijaga oleh Martin Paes yang merupakan salah satu keeper berkualitas dunia Tak hanya memiliki kualitas di atas rata-rata Martin Paes juga dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi Itulah mindset yang harus dibangun oleh setiap pemain jika sudah berada di atas lapangan Harus memiliki kualitas Disertai dengan rasa kepercayaan diri tinggi Untuk menghadapi semua lawan Tidak tanggung-tanggung Untuk menghadapi Jepang Indonesia ditargetkan harus meraih poin Entah itu satu poin Atau bahkan tiga poin Lalu di pertandingan berikutnya Untuk menghadapi Arab Saudi Target tiga poin menjadi harga mati bagi skuad Garuda Untuk dapat melumat Arab Saudi di gelora Bung Karno Jika target itu terpenuhi Maka peluang Indonesia menuju piala dunia semakin terbuka lebar Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Itulah kalimat yang sedang Mesh Hilges rasakan Secara mengejutkan Tiba-tiba saja netizen Indonesia justru menyerang Hilges beserta akun Club 20 Tinggal menunggu hari Jelang duel penting antara Indonesia kontra Jepang Ada kabar kurang mengenakan bagi Mesh Hilges Bagaimana tidak Saat ini ia sudah terkena cedera Ditambah lagi dengan hujatan para netizen Indonesia Yang membuat Mesh Hilges akhir-akhir ini nampak murung Sedianya Hilges sudah bersiap berangkat ke Indonesia dengan penuh semangat Namun pihak dokter dari Club 20 mengetahui kondisi Hilges yang tidak memungkinkan untuk bermain Akhirnya Hilges disarankan untuk proses pemulihan dan mengurungkan untuk terbang ke Indonesia Demi proses pemulihan yang lebih cepat Dari kesalahpahaman berita itulah Netizen Indonesia justru menganggap Hilges kurang nasionalis Perlu diketahui 3 hari sebelum Hilges menjalani laga melawan Ajax Amsterdam Ia sangat bersemangat menatap laga melawan Jepang Namun sayang Saat pertandingan melawan Ajax Ia terkena cedera hamstring Dan saat ini Hilges dalam proses pemulihan Berikut penjelasan dari Arya Sinulinga Apa yang terjadi dengan Hilges sebetulnya hingga ia berhalangan datang ke Indonesia Masih dimana mes ya Supaya tahu semua Yang namanya pemain Itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika Sebelum FIFA Mes di setelah Dan itu klub berhak memainkan pemain juga Jadi ketika misalnya klubnya mes masih memakai mes Apalagi di laga yang sangat penting bagi klub Ya berhak untuk dimainkan Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih Akibatnya mes ada cedera Ya itu konsekuensi juga Yang gak bisa kita pungkiri Jadi tolong kita hargai pemain Kita hargai klub juga Gak semuanya kita punya hak Harap pemain teman-teman Jadi ayo kita doakan mes Supaya bisa sembuh dari segeranya Dan kembali bisa memperkuat Indonesia Yang penting untuk Jepang ini Kita memastikan mes tidak bisa main Untuk melawan Jepang Yuk doakan mes Jangan aneh-aneh Ingat mereka kita butuhkan Mereka juga membutuhkan kita Jadi saling menjaga hubungan yang baik Sebelum meninggalkan tayangan ini Silahkan anda subscribe channel YT Real ini Agar anda terus mendapatkan berita perkembangan Serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya Sampai jumpa di tayangan berikutnya Bye YT Real